Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Apple mengizinkan kita buat mengubah notifikasi ya guys. Sound notifikasi yang ini banyak banget menjadi keluhan teman-teman. Setelah update i7, suara notifikasi tuh jadi aneh banget ya. Berubah semua kayak notifikasi Instagram dan lain-lain. Nah sekarang, kalian bisa ubah ya buat suara notifikasinya. Apple baru aja rilis iOS terbaru mereka. 17.2 beta yang keempat. Dan ini khusus ya buat versi developer beta-nya. Jadi kalau teman-teman menggunakan i7 versi developer beta, teman-teman wajib update ya. Dan pasti bakal ada pembaharuan ya guys. Nah ngomongin buat size update-nya, ini cukup besar ya, hampir 600 MB. Jadi pastiin buat update-nya, aku sangat menyarankan kalian gunakan jaringan Wi-Fi. Nah yang pertama, ngomongin untuk di iOS versinya. Kalau kita masuk ke setting, pilih general. Dan pilih about, setting general about, iOS version. Saat ini jadanya dengan 21C505.4 bravo. Jadi buat teman-teman di luar sana yang menggunakan versi iOS 17.2 beta, pastiin teman-teman selalu update ya guys. Karena kalau udah ngomongin iOS beta, ini kita nggak bisa menunda ya ke iOS versi yang masih original. Kalian nunda update. Ini berbeda ya guys, versi beta kalian wajib ya buat ikutin setiap update-annya. Nah kalau teman-teman tanya ke aku ya, gimana sih kan iOS 17.2 ini apa sih yang spesial ya di iOS yang baru ini? Setelah aku udah ngetes-ngetes, sebenernya ini ya sama aja seperti iOS 17.1.1-nya. Nggak terlalu jauh berbeda. Cuman paling disini Apple ya hanya fokus aja ya guys, menghadirkan fitur andalannya yang udah sempat lama tertunda. Ini yang main fitur di aplikasi Jurnal App ya guys. Nah ini Jurnal App. Jadi buat teman-teman nanti yang udah install 17.2 yang akan dirilis pertengahan bulan Desember, tanggalnya kalau masih belum tau kapan, nanti akan muncul aplikasi namanya Jurnal. Sebenernya aplikasi ini tuh mirip seperti diary aja ya. Teman-teman kayak nyatet apa aktivitas kalian, segala macem. Dan aku rasa aplikasi ini nggak semua orang bakalan pake ya. Aku pribadi pun juga ini ya nggak aktif banget ya, nulis-nulis jurnal, diary, segala macem. Aku bener-bener nggak kepake sama sekali. Cuman mungkin buat teman-teman luar sana yang memang ini pake cewek-cewek aktif ya, mau bikin diary, segala macem. Mungkin aplikasi ini bisa berguna ya. Cuman disini ingat, aplikasi ini sepertinya bakalan banyak makan other storage guys, atau sistem data. Keren sih aku perhatiin, kita bisa langsung mengambil foto, foto atau video. Dan ini akan disimpan ke dalam aplikasinya ya guys. disimpan dalam aplikasi jurnal. Yang dimana, semua data-data yang tersimpan di dalam aplikasi ini tentunya pasti akan membuat sistem datanya malah makin membengkak ya. Cuman disini apa, ada memberikan beberapa settingan ya guys, buat menghindari sistem data yang bakalan membengkak ya nantinya. Kalau teman-teman masuk ke setting, dan pilih jurnal app. Mana yang jurnal app, di bawahnya fitness. Nah disini, ada beberapa fitur tambahan lagi ya guys, di aplikasi jurnal app ini. Yang pertama, kamu bisa lock jurnalnya. Lock jurnal. Nah disini buat locknya, dia bisa menggunakan Face ID, atau iPhone yang masih menggunakan Touch ID ya, seperti iPhone SE generasi yang ketiga. Kamu aktifin aja, ini buat keamanan. Dan lanjut lagi, pada bagian medianya ya guys, ini sih yang paling penting menurut aku. Save to photo. Kalau teman-teman storage-nya nggak mau membengkak, saran aku ini nggak usah kalian aktifin ya. Sama kalau teman-teman punya storage-nya cukup luas, kayak 256GB atau 512GB. Dan data-data kalian ini cukup penting ya, yang kalian ambil, foto videonya di jurnal. Ini nggak ada salahnya ya, teman-teman nggak aktifin aja. Biar file foto videonya ini tersimpan juga ya, di galeri foto kalian. Yang kedua, dan ini menurut aku, paling aku tunggu-tunggu juga ya, ngomong di sound notifikasi yang akhirnya kita bisa ubah guys. Kalau kita masuk ke setting, pilih Sound and Haptics. Nah, di bagian paling bawah ya, di sini ada di bawahnya reminder, ada di foot alerts. Kalau kita klik, nah kita bisa ubah ya guys. Sebelumnya notifikasi ini bener-bener suaranya tuh ganggu banget, bener-bener kek. Fitur gini aja buat ngasih ke user, ngubah notifikasi sampai selama ini, ini sih agak nggak masuk akal ya. Cuman akhirnya, ya kita bisa ngubah ya, buat notifikasi secara keseluruhan ya guys, buat bawaan standarnya. Dan patahnya bagian paling atasnya di sini ada Customize Haptics ya guys. Menurut aku sih ini malah bikin baterai boros ya. Jadi buat teman-teman, yang nantinya udah install 17.2, saran aku fitur ini teman-teman matiin aja ya. Karena balik lagi, ini sama kayak Haptics di keyboard. Kalau kalian hidupin, ini malah bikin boros baterai guys. Next, buat fitur yang ketiga ini yang aku siringin teman-teman, sebenernya sih ini masih banyak banget fitur lainnya. Cuman kita akan bahas detail nanti ya, kalau iOS-nya udah rilis resmi. Yang ketiga yang aku suka di 17.2 ini, ngomongin untuk fitur Memoji ya guys. Kalau kita pilih Memoji, ini sebagai contoh, aku edit satu Memoji aku, pilih edit. Nah sekarang di sini ada opsi tambahan untuk body ya guys. Paling kanan, body. Dan kita bisa meng-customize ya body-nya. Mau bikin buncit bisa, berpayudara bisa. Nah paling ya gini-gini aja ya, fitur yang ada di 17.2, selebihnya tuh Apple kayak cuman nambahin peningkatan di Apple Music. Dan menurut aku beberapa lainnya tuh nggak terlalu sampai gimana banget ya guys, ngomongin di fitur-fiturnya. Sampai itu nanti lah ya, kita akan bahas detail di 17.2 kalau udah rilis resmi. Nah lanjut, gimana dari segi performance-nya. Nah setelah aku install 17.2, udah ngikutin beta-nya ini, kurang lebih dua versi ke belakang. Yang pertama ngomongin dari suhu panas ya, di 15x ini udah jauh banget ya guys, lebih nggak cepet panas. Dan kalau aku lagi charging, ini juga bener-bener sangat stabil banget ya, suhu panasnya. Cuman tetap, yang sangat disayangkan, ngomongin untuk isu box ya guys. Ini lagi-lagi, isu box di jaringan wifi, ini yang dari 17.1, poin 1 nggak dibenahin. Sampai saat ini pun, aku coba update ke versi betanya, 17.2. Kalau aku lagi pakai jaringan wifi, terutama buat kebutuhan banking, ini kadang suka ke disconnect secara otomatis ya guys. Jadi ngomongin buat jaringan wifi-nya, ini sama sekali nggak stabil ya, suka kayak putus nyambung. Malah ujung-ujungnya, aku kalau kayak mau transaksi keuangan, ya aku matiin koneksi wifi-nya, biar pada sih aku transfer-transfer, ini semuanya lancar. Dan ini sangat disayangkan aja ya, box wifi masih muncul ya guys, di 17.2. Next, ngomongin buat isu di bagian keyboard-nya, ini yang masih kumat ya, di 17.1.1 kemarin, banyak yang masih mengalami gangguan. Ini sih setelah aku coba update, ikutin buat perembangan beta di 17.2. So far ini ya udah aman aja ya guys. Semuanya normal, ngetiknya juga nggak ada delay, segala macam, cuman muncul satu isu baru ya. Di sini kalau aku masuk ke setting, dan aku pilih accessibility, pilih motion, ngomongin buat limit frame rate, ini khusus buat iPhone 13 Pro atas, yang udah support 120Hz. Di sini kan kalau kita on-in, display ini akan membatasi ya, jadi cuman di 60Hz aja. Cuman isu box-nya, kalau ini aku matiin, dan kalian juga bisa liat ya, di sini ada display hertz-nya status, paling-paling atas. Ini entah kenapa, kalau aku udah aktif lama, pakai device iPhone ini, buat Instagram, buat WhatsApp, nggak tau kenapa, ini display-nya malah ke limit ya guys, kerennya menjadi 60Hz lagi, jadi dia ke lock ya, 60Hz. Alhasil, buat display-nya, buat touchscreen-nya, ini kesannya kayak agak patah-patah ya. Dan aku kayak harus restart iPhone-nya dulu, baru dia normal lagi. dan ini isunya sering banget muncul ya guys, kalau aku udah pake lama, terutama buat browsing, buat ngetik segala macem, ini pasti dia kumat ya, hanya mentok di 60Hz. Dan aku ya berharap aja ya, di update selanjutnya, dan nanti kalau udah release resmi juga, semoga aja isu-isu kayak di isu wifi, isu di keyboard, isu di post notifikasi, ini sih harusnya udah bener ya, karena kalau sampai nggak bener, ini si Apple kebangetan banget ya, 17 ini banyak banget ya guys, isu box-nya. Oke lanjut, ngomongin buat iOS 17.1.2, yang banyak teman-teman tanyain, kapan rilis resmi? Ini dari info MacRumor, yang udah keluar juga ya beritanya, 2 hari yang lalu, MacRumor udah menginfokan, untuk iOS 17.2, ini besar kemungkinan akan dirilis, dalam minggu ini ya guys, entah itu mungkin bisa besok, bisa lusa, jadi buat teman-teman, tinggal tungguin aja, karena update selanjutnya ini, 17.2, ini akan fokus lagi ya, Apple memperbaiki 3 isu box, yang sampai saat ini, belum bener-bener juga ya, yang paling banyak kalian keluhkan, volume, dan lain-lain, nah semoga aja, update selanjutnya ini, yang akan dirilis, dalam waktu dekat, udah dibanarin guys, dan harusnya ini menurut prediksi aku ya, kalau ngomongin buat rilisnya nanti, tanggal berapa, ini sih cuma dengan sisa, 2 hari ini aja ya, harusnya sih kalau nggak hari Kamis, hari Jumat ya guys, waktu Indonesia, oh iya, saya nanya video kali ini, ngomongin buat update yang terbaru, 17.2 beta yang keempat, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye, Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati, Terima kasih.